Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Daru Wahyu Keprabun saat kelahiran Mas Karebet Ditulis oleh Damar Sasangka Rabu 25 Agustus 2010 Keputusan resmi pemerintahan Demak Bintoro mengenai status wilayah Pengging tidak juga kunjung turun Keagang Pengging enggan mempertanyakan hal tersebut Walaupun sesungguhnya beliau sudah resmi tidak menjabat sebagai seorang adipati Namun pada kenyataannya beliolah yang tetap harus mengelola Pengging dan menjaga kawasan tersebut agar senantiasa kondusif Tentu saja statusnya yang bukan adipati mempersulit bagi beliau untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru Dalam urusan ketata negaraan Pengging ibarat wilayah tanpa penguasa Pengging stagnan dalam segala bidang Hanya penarikan upeti dan penyaluran ke pemerintahan pusat saja yang terus berjalan Selain itu, pengging sudah tidak berarti apa-apa lagi Hampir semua para tamu yang masih terjaga melihat cahaya itu Yang tertidur cepat-cepat dibangunkan teman-teman mereka Kejadian yang langka ini segera menyita perhatian semua yang tengah bersuka cita menyambut kelahiran mas karebet Semua tamu pun sibuk memperkirakan Cahaya apa yang barusan terlihat Sinarnya terang sedikit kebiru-biruan Kepercayaan masyarakat Jawa menyebut cahaya itu daru kilat Atau cukup disebut daru Suatu cahaya yang membawa wahyu ke prabon Atau tanda bahwa dimana kediaman orang yang kejatuhan daru kilat Sudah bisa dipastikan Kelak akan menjadi penguasa agung Menjadi seorang raja besar Dalam kemiliteran Pengging sama sekali sudah lumpuh Pengging adalah wilayah terbuka tanpa perlindungan Untung pengging tetap terkendali Kehidupan para penduduk pengging tetap bersahaja Para bekas pracurit pengging yang kini turun ke sawah dan tidak lagi mendapatkan gaji resmi Masih tetap siap setia mengangkat senjata Jika Ki Ageng memerintahkan Pengging bagi wilayah tak bertuan Ki Ageng Tingkir yang mendengar kabar tersebut Bertandang ke pengging Beliau menanyakan maksud keputusan Ki Ageng Pengging Adik iparnya Dan Ki Ageng Pengging memberikan jawaban yang sejujurnya Bahwasannya ia sudah tidak mau lagi terlibat dengan urusan tetap pengat politik Beliau Lilo Legowo Menerima untuk sekedar menjadi uang cilik Asal hidup lebih tenang dan jauh dari keserakahan duniawi Namun Ki Ageng Tingkir mengingatkan Pada kenyataannya kondisi yang dialami Ki Ageng Pengging sekarang jauh lebih sulit Jelas beliau bukan lagi adipati Namun tugas-tugas seorang adipati masih harus beliau jalankan Tanpa hak kewenangan mengeluarkan kebijaksanaan Tanpa hak mempunyai kekuatan perlindungan wilayah Tanpa hak geji penuh dari hasil pajak Sesungguhnya Ki Ageng Pengging tidaklah semudah membalikan telapak tangan untuk lepas dari kegiatan berpolitikan Pihak Demak rupa-rupanya sengaja membuat status pengging mengantung seperti itu Dan apakah kondisi seperti ini yang diinginkan Ki Ageng Pengging terdiam Dan Ki Ageng Tingkir menyarankan Apabila memang sudah mantap dengan keputusannya Seyukianya segera meminta kepada Sultan Demak untuk memberikan keputusan pasti mengenai pengging Dan itu berarti Ki Ageng harus melayangkan surat ke pemerintah pusat Atau kalau perlu menghadap langsung Sultan Demak Dan Ki Ageng Pengging tampak enggan Melihat keengganan di wajah adik iparnya Ki Ageng Tingkir mengingatkan sekali lagi dengan nada agak keras Jika memang Dimas masih menginginkan tahta Jangan setengah-setengah lagi Ingat Kakang siap di belakang Dimas Dan Ki Ageng Tingkir mohon diri Dan itulah terakhir kali Ki Ageng Pengging melihat kakak iparnya Dua bulan kemudian Ki Ageng Tingkir wafat Ki Ageng Tingkir sudah memeluk Islam Manakala jenazah tidak dimandikan Ki Ageng Pengging berpisik di telinga kanan jenazah kakak iparnya Kakang Tingkir antinen sedela maneh Inksun bakal nyusul Bebarengan nyebrang Segera rohmat Kakang Tingkir tunggulah sebentar lagi Aku akan menyusulmu untuk bersama-sama mengarungi lautan kasih Istri Ki Ageng Pengging yang sudah mengandung beberapa waktu lalu Sudah saatnya melahirkan Kelahiran putra pertama Ki Ageng Pengging ini disambut gemuruh sukacita rakyat pengging Upacara kelahiran pun digelar sangat meriah Beberapa pandita sifah buddha datang tanpa diundang demi untuk memberikan doa-doa keselamatan Hadir pula Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerang Mereka yang beragama sifah buddha dan islam Bercampur Bersukarya menyambut kelahiran putra Ki Ageng Pertunjukan wayang beber Wayang yang diceritakan dengan cara membentangkan gambar Beber artinya bentang Wayang beber artinya wayang yang dibentangkan Digelar hingga tujuh malam Ki Ageng Pengging memberikan nama Ki Maskarepet kepada putranya Karepet adalah nama lain dari wayang beber Wayang karepet sama artinya dengan wayang beber Pada malam ketujuh menjelang dini hari Manakala pertunjukan wayang hampir usai Para tamu dikejutkan dengan jatuhnya Seberkas cahaya dari langit menuju dalam agung Cahaya yang sangat jelas itu meluncur dari atas langit Bergerak cepat mengarah atap dalam agung Dimana Ki Maskarepet ada di dalam sana Dan cahaya itu lenyap Tepat setelah menyentuh atap Para tamu geger Para pandita segera memerintahkan untuk segera merakit Sesajen sebagai sarana pelaksanaan sembah yang syukur Yang widiwasa telah memberikan kepercayaan besar Kepada keturunan Ki Ageng Pengging Kelak Untuk menjadi Raja Tanah Jawa Menjelang pagi hari Begitu pertunjukan wayang beber usai Upacara bersembayangan pun dikelar Mantra-mantra weda teralun sahdu pagi-pagi putah Semua tamu yang beragama sifat Buddha Ikut serta melaksanakan persembayangan Dupa mengepul Merebak Mewangi Kesegenap penjuru Suara gentasang pendeta Bertenting-denting Mengiringi ucapan-ucapan mantra Demikian Kisah turunnya Wahyu Kebrabun Yang menandakan kalau Mas Karepet Kelak akan menjadi Raja Besar Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagum Dumadi Selamat menikmati